Kalian pernah enggak, ketika lagi sholat, mengaji, dan ibadah-ibadah lainnya, kepikiran macam-macam? Seperti diliputi keraguan, perasaan tidak tenang, tidak khusus, dan merasa berat untuk melakukan ibadah tersebut. Rasulullah s.a.w bersabda, itulah setan, namanya kan zab, jika engkau merasa sedang digoda setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya, dan meludahlah ke arah kiri tiga kali, hadis riwayat muslim. Membaca surat An-Nas, diakini dapat memberi perlindungan dari gangguan setan dan hal-hal buruk lainnya. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk mengetahui dan memahami makna dari surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Al-Fatihah Jika ibadah yang kita lakukan sudah benar sesuai tuntunan Rasulullah Dan jangan lagi was-was Karena was-was itu datangnya dari seta